Halo Sobat Produktif, seperti biasa tiap hari Senin kita akan berikan asupan informasi buat kalian semua. Nah, gue akan buka informasi pertama dengan gear yang bakal menarik banget nih, terutama buat kita-kita para penggiat produksi video. Jadi Zhiyun tanggal 8 November kemarin telah meluncurkan sebuah gimbal compact dengan nama Zhiyun Crane M3. Yang dari namanya aja udah jelas kalau dia penerus dari Zhiyun Crane M2. Nah, mirip dengan generasi sebelumnya, ini adalah gimbal yang punya nilai jual utama di segi portability-nya. Ukurannya yang compact dan ringkas buat dibawa-bawa dan begitu juga saat digunakan. Tapi walaupun merupakan gimbal compact, dia diklaim mampu membawa kamera full frame. Dan di beberapa video juga didemokan dia membawa kamera dari jajaran mirrorless full frame-nya Sony. Gue yakin kalau dia mampu membawa kamera full frame karena generasi sebelumnya, Crane M2 yang didesain buat point and shoot kamera aja, sempet kita tes pakai X-T3 dan itu berjalan dengan baik. Walaupun ada keterbatasan lensa yang bisa dipakai juga. Nah, di Crane M3 ini atau M3 ini, motornya juga gue yakin akan jauh lebih kuat lagi karena udah diklaim bisa membawa kamera full frame. Atau kalau kalian pakai kamera APS-C, kalian akan semakin leluasa untuk membawa lensa-lensa yang besar. Kayak yang dipraktekin potato jet dengan ZV-E10-nya. Dari segi desain juga menurut gue, disini fresh banget dengan warna putih. Walaupun agak ngingetin gue dengan Moza Aircross 2 yang punya pilihan warna putih juga. Tapi di Crane M3 ini tetap membawa desain yang lebih fresh aja. Lalu beberapa fitur menarik juga hadir disini. Kayak layarnya yang udah bisa dikontrol dengan touch screen dan hadirnya lampu V-Light built-in di gimbalnya. Selanjutnya ada informasi dari Rana Software. Karena ada kabar gembira untuk para pemain visual effects dan juga motion graphic. Karena pada tanggal 20 Oktober, sorry, 26 Oktober lalu, melalui forum penggunanya, Adobe mengumumkan After Effects beta software dengan native M1 support. Ya, akhirnya. Dan gue pribadi sangat menunggu After Effects yang udah native untuk Apple Silicon biar tau performa maksimalnya di laptop Macbook Pro gue. Buat sekarang, gue udah pake yang versi Intel dijalanin dengan Rosetta dan gue sih masih mengalami beberapa isu. Di versi beta software ini juga kayaknya masih first stage banget. Karena ada beberapa fitur penting yang belum bisa dipake kayak Content Aware Fill, Import Cineform Codec, Keylight, Mocha AI, dan Cinema 4D Renderer. Dan mereka termasuk fitur penting untuk para penggiat visual effects. So, gue rasa masih butuh waktu sampai After Effects bener-bener optimal di Apple Silicon. Tapi dengan adanya kabar ini, paling nggak kita bisa tau kalau Adobe udah mulai working on it. Selanjutnya ada informasi dari brand Yongnuo. Brand yang udah sangat melekat di hati para fotografer dan videografer terutama ketika kita pertama kali belajar. Fun fact, di channel Baal gue dulu, gue pernah bahas dua produk Yongnuo juga dan mungkin Eko bisa kasih screenshot atau cuplikannya ya. Nah, sekarang Yongnuo menghadirkan lensa untuk kamera full frame Sony dengan vokal 50mm dan bukan f1.8. Bener-bener angka yang sangat familiar. Kalau nggak salah dia punya penyebutan gitu ya, nifty-fifty atau fifty-nifty gitu. Nah, lensa ini dijual dengan harga 310 USD. Memang bukan harga Yongnuo yang kita tau, tapi di sini memang terlihat produknya memiliki build quality yang lebih mewah dari biasanya. Lalu lensa ini juga dilengkapi dengan dua tombol fn yang gue yakin itu bukan tombol dengan fungsi yang berbeda, tapi dia ada dua untuk mendukung ergonomi saat dipake landscape maupun portrait. Gue sih cukup tertarik buat coba kualitas yang dibawakan pada Yongnuo di lensa terbaru ini. Karena ya, kayak yang kita tau, mereka punya konsep low budget, terjangkau untuk para pemula, dan di sini harganya cukup lumayan. Jadi ya, gue agak kepo buat coba. Terakhir, ada informasi juga dari Brainfield Trox, di mana mereka juga mengumumkan lensa untuk kamera full frame. Tapi bukan buat Sony, di sini mereka menghadirkan untuk sistem Canon RF. Lensa ini adalah lensa 85mm f1.8 yang akan dijual seharga 400 USD. Jadi agak lebih mahal dari yang diumumkan Yongnuo tadi ya. Dan ini menarik tetap, karena kita pernah bahas lensa dengan angka spesifikasi tersebut juga di ST Media. Cuman, menarik karena yang kita bahas itu versi buat Fuji atau buat APS-C. Sedangkan untuk RF ini, dia jadi full frame. Jadi mungkin kualitasnya gak bisa mengacu ke versi APS-C-nya juga. Karena ya, harusnya ada perubahan dari desain optiknya. Jadi ya, gue harap kita bisa coba juga di Canon RF menggunakan lensa ini. Apakah rasanya sama persis atau enggak? Tapi kalau kalian pengen yang versi APS-C, kita udah review ada di sana. Oke, paling segitu aja buat Shutter & Dave kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi informasi tambahan buat mengawali weekday kalian. Semangat ya. Jangan mentang-mentang weekday terus lemes karena gue aja semangat. Semangat! Kalau ada pendapat, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin. Ada Ska. Ada Al. Kenapa semuanya tidak bersemangat di dalam sini ya? Dan ya, itu aja. Jangan lupa untuk berkarya. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax